Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Kali ini saya akan membagikan informasi penting mengenai selada hidroponik Ini adalah tanaman selada hidroponik usia kurang lebih 20 HST Pertumbuhan selada ini tidak normal ya teman-teman Batangnya memanjang dan terlihat pucat Ini merupakan tanda-tanda tanaman hidroponik kutilang Lalu apa penyebabnya tanaman hidroponik kutilang ini? Simak terus ya teman-teman Pada saat semai, selada ini pertumbuhannya normal ya teman-teman Selada ini saya semai menggunakan media rockwool Benih selada ini juga saya rendam dulu untuk memilih benih yang bagus Satu lubang semai saya isi dengan satu benih selada Kurang dari 24 jam, semai selada ini sudah seprout Semai selada ini langsung saya kenalkan ke sinar matahari Setiap hari, semai selada ini saya jemur di bawah sinar matahari kurang lebih 8 jam Kebetulan saat semai selada ini cuacanya sedang bagus Teman-teman yang belum tahu cara menyemai selada Nanti setelah selesai menonton video ini bisa menonton video saya yang ini Linknya ada di atas Nanti akan saya cantumkan di deskripsi Kemudian setelah muncul daun keempat Selada ini saya pindah tanam ke wadah tanam hidroponik Saya menggunakan wadah kotak dengan sterofoam di atasnya Sistem hidroponik yang saya gunakan adalah sistem hidroponik rakit apung sederhana Dalam sistem ini, net pot langsung menyentuh air nutrisi Sehingga tidak memerlukan kain flanel sebagai sumbu Untuk kepekatan nutrisi Saya beri kurang lebih 500 ppm Awalnya wadah hidroponik ini saya tempatkan di tempat terbuka Langsung terkena sinar matahari Tanaman selada ini kalau sudah besar akan membentuk kelopak Seperti mahkota Ini akan mekar dan tumbuhnya melebar Namun beberapa hari setelah pindah tanam Cuaca mulai berubah Mulai sering turun hujan ya teman-teman Wadah hidroponik saya pindah ke tempat yang ada atap plastiknya Tempatnya agak terduh karena ada pohon mangga di dekatnya Dari sini masalah baru mulai terlihat Tanaman selada saya tumbuh agak lambat Batangnya mulai terlihat memanjang dan kecil Daunnya tidak membentuk kelopak ya teman-teman Tanaman selada ini sangat berbeda dengan tanaman selada yang sudah saya tanam sebelumnya Kalau sebelumnya tanaman selada merah yang sudah saya tanam bisa membentuk kelopak dan mekar dengan bagus Namun untuk selada yang saya tanam kali ini mengalami kutilang hidroponik sehingga batangnya memanjang ya teman-teman Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata tempat yang saya gunakan untuk meletakkan wadah tanam selada ini sangat kurang terkena sinar matahari Selada ini terkena sinar matahari di pagi hari saja Kurang lebih sekitar 2-3 jam Sinar matahari ketika siang terhalang oleh pohon mangga Ini terlihat pohonnya sangat rindang ya teman-teman Dan ketika agak sore sinar matahari juga terhalang oleh tembok rumah Dan akhirnya tanaman selada saya menjadi seperti ini ya teman-teman Faktor cahaya matahari memegang peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman Kurang sinar matahari menyebabkan tanaman hidroponik menjadi kutilang Kutilang hidroponik tidak sama dengan bolting ya teman-teman Selada ini walaupun batangnya panjang dan warnanya pucat tetapi rasanya tidak pahit Ini masih bisa dikonsumsi ya teman-teman Kalau bolting selada akan terasa pahit saat dimakan Selada ini akan saya panin saja teman-teman Nanti akan saya ganti dengan semai yang baru Sepertinya saya perlu memangkas pohon mangga yang sudah terlalu lebat ini Supaya tanaman hidroponik saya bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup Kegagalan dalam hidroponik merupakan hal yang wajar Bisa dialami oleh siapa saja ya teman-teman Namun kita tidak boleh menyerah dengan kegagalan tersebut Lakukan perbaikan dan cari solusi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Yang punya kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar Untuk teman-teman yang baru mampir di channel Janurino Ridayat Silahkan tekan tombol subscribe Masih banyak informasi hidroponik yang akan saya bagikan di channel ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton